Saya Deniz Caryesta, saya menyatakan saya baru bangun. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Dewi Persik dengan adanya bukti-bukti screen record dari hasil dia live di Instagram. Hasil dia live di TikTok itu sangat amat tidak layak jadi sajian masyarakat dan sangat amat parah. Saya himbawkan kepada seluruh dunia entertainment dan pihak TV yang saya hormati, dia sudah waktunya turun dari dunia entertainment. Dewi Persik Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dan terupdate. Sanggar Nadi, Juni tahun 11, 2021 jam 8 lewat 5 malam. Perseteruan selekram Deniz Caryesta dengan penyanyi dangdut Dewi Persik makin memanas. Deniz C kini menyarankan pihak stasiun televisi agar memboykot Dewi Persik. Saya amat mengimbau kepada seluruh televisi yang memakai dan memperkerjakan dia, Dewi Persik di industri dunia hiburan, tolong diturunkan dari dunia entertainment, kata Deniz C Caryesta dalam video melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram Jumat 11 per 6. Deniz C menilai Dewi Persik tidak layak ditampilkan di televisi. Sebab menurutnya, mantan istri Saiful Jamil itu kerap berkata kotor. Hasil dia live di Instagram TikTok itu sangat tidak layak menjadi sajian masyarakat dan sangat parah. Ngomongin tentang alat Fit Fit membicarakan kata-kata yang sangat kotor-kotor sekali ujarnya. Deniz C Caryesta mengatakan perilaku Dewi Persik tidak dipertontonkan dan diidolakan. Oleh sebab itu, dia berharap pihak televisi tidak lagi memberi ruang untuk Dewi Persik. Semua orang itu merekam apa yang dia bicarakan, mencontoh, disitu Anda bermasalah dengan masyarakat. Saya siap untuk menghadapi resipi. Jadi, aku bukan tipe orang yang kemen. Jadi, buat Deniz hati-hati saja kalau mau bermasalah dengan saya. Karena saya orangnya tidak akan pernah mau bermasalah sama orang kalau tidak dicolek. Cetus Deniz C Caryesta Demikian Sanggar Nadi mengabarkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.